Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar Pelajaran matematika itu Asik Nah pada kesempatan ini Saya akan mengajak kalian Untuk belajar matematika Persamaan linear 3 variable Nah saya ambilkan Contoh demikian ini adalah Persamaan linear 3 variable Suatu hari Rizky membeli 2 pensil 3 buku dan 1 penghapus Seharga Rp17.000 Di hari yang sama Irma membeli 2 buku dan 1 pensil Seharga Rp10.000 Sementara Ecom membeli 1 pensil 4 buku dan 2 penghapus Seharga Rp20.000 Permasalahannya adalah Jika kalian ingin membeli 10 buku dan 3 pensil Serta 1 penghapus Berapa uang yang harus Kalian Sediakan Nah ya Itu adalah Kasus Nah bagaimana caranya Adalah kita Tentunya Akan mengetahui Dari kasus itu adalah Beberapa Trik Yang intinya adalah Kita harus mengetahui Berapa harga 1 buku Berapa harga 1 pensil Dan berapa harga 1 penghapus Kalau itu sudah diketahui Berapapun yang akan kita Beli Maka akan kita Dapatkan harga Yang sebenarnya Uang yang disediakannya Karena itu Untuk mempermudah Saya memberikan solusi Memberikan trik Simbolkan bahwa Komponen benda tadi Itu dengan X, A, dan Z Sehingga menjadi Persamaan linear 3 variable Kemudian Menyelesaikan Mengusahakan Membuat persamaan itu Menjadi X Sama dengan berapa Artinya Pensil berapa Buku berapa Z nya berapa 1 Nah Kemudian nanti Caranya adalah Menghilangkan Selangkah demi selangkah Komponen-komponen itu Nah itu ya Itu adalah Caranya Nah Kasus yang berikutnya Adalah seperti tadi Nah ini ya Kalau misalkan kita Petakan Bahwa Persamaannya Ketika Risky memberi 2 pensil Dan disudah Dirubah menjadi X 3 buku Dalam kurung Y Dan 1 penghapus Itu Z Seharga 17.000 Maka persamaannya Itu bisa dirubah Menjadi 2X Plus 3Y Plus Z Sama dengan 17.000 Sementara Irma Kalau membeli 1 pensil Dan 2 buku Seharga 10.000 Bisa dirubah Menjadi persamaan X plus 2Y Sama dengan 10.000 Dan Eko adalah Membeli 1 pensil 4 buku Dan 2 penghapus Seharga 20.000 Itu bisa dirubah Menjadi persamaan X plus 4Y Plus 2Z Sama dengan 20.000 Sementara yang ditanyakan adalah Kalau kalian ingin Membeli 10 Buku Dan 3 Pensil Serta 1 penghapus Berapa Uang yang harus Kalian sediakan Oke ya Kita sudah Mengetahui Ini ya Ini Ini kan adalah Persamaan Yang pertama Membeli 2 Pencil 3 buku Dan 1 Penghapus Harganya sekian Kita tuliskan Dengan persamaan Linear 3 varian Dengan komponen X J Dan Z Demikian juga ini Nah Ini Langkah yang pertama Ini adalah Persamaan yang pertama Persamaan yang pertama Ini adalah Persamaan kedua Ini persamaan yang ketiga Nah Kita akan menghilangkan Z nya Kenapa kita akan Menghilangkan Z nya Ya Karena yang disini Sudah tidak ada Z nya lagi Begitu ya Nah Oleh karena itu Kita yang termudah adalah Menghilangkan Z nya Yang inilah yang dinamakan Eliminasi Nah Ini kita tulis Kemudian kita kurangkan Nah Supaya ini Hilang Nanti kalau dikurangkan Maka disini Karena cuma 1 Disini 2 Maka supaya sama Disini dikali 2 Disini kali 1 Ya Karena itu Menjadi Ini dikali 2 4X Ini dikali 2 Menjadi Berapa? 6Y Ya Terus Z nya dikali 2 Menjadi 2 Z Tersama dengan 34000 Ya ya Terus persamaan yang ketiga Persamaan yang ketiga Kita kalikan 1 Maka tetap Ini X Ditambah Y Ditambah 2 Z Masih tetap Kita tulis 20 30000 Nah Kemudian Kalau misalkan Kita kurangkan Kurangkan Menjadi Coba berapa? Ini dikurangkan Dikurangkan ya Jadi Ini 3 All Ini Ini 6 Dikurang 4 2Y Ini sudah habis Sama dengan 14000 34 Dikurang 20000 Jadi 14000 Ini sudah Jadi Persamaan Linear 2 Variable Jadi Kalian sudah Pahamkan Langkah yang pertama Ketika kita Menyelesaikan Persamaan Linear 3 Variable Itu adalah Mengusahakan Menjadi Persamaan Linear 2 Variable Dengan Cara Eliminasi Nah Tadi sudah Kita Berikan Caranya Cara-caranya Untuk Menyelesaikan Dari Mulai Menghilangkan Kalau Misalkan Tidak Bisa Dihilangkan Dikalikan Supaya Sama Dengan Kasus Yang tadi Kita Kalikan 2 Di Atasnya Dan 1 Di Bawahnya Itu Persamaan Linear 3 Variable Dan Kita Kurangkan Kalau Kita Kurangkan Karena Dipilihnya Semuanya Adalah Tanda Positif Pada Z Kalau Kebetulan Nanti Salah Satunya Itu Adalah Minus Maka Kalian Harus Pilih Dijumlahkan Pokoknya Usahakan Hilang Yang akan Kita Eliminasi Itu Hilang Salah Satunya Sehingga Menjadi Persamaan Linear 2 Variable Seperti Ini Kalau Sudah Jadi Persamaan 2 Variable Nanti Kita Masuk Langkah Kedua Begitu Itu adalah Step Demi Step Yang Akan Kita Lalui Mudah Mudah Belajar Matematika Pasti Asik Oke Kita Lanjutkan Kembali Bahwa Ini adalah Ini adalah Persamaan Yang Barusan Kita Cari Pada Pembahasan Berikutnya Menjadi Persamaan Yang Keempat Dan Ini Persamaan Yang Kedua Yang Kedua Yang Awal Nah Ini Jadi Persamaan Dua Linear Kemudian Kalau Sudah Menjadi Persamaan Dua Linear Ini Kita Hilangkan Salah Satu Komponen Sehingga Menjadi Persamaan Linear Satu Variable Nah Ini Kebetulan Yang Mau Kita Hilangkan Z Karena Y Sudah Sama Dua Sehingga Tinggal Mengurangkan Saja Ini Menjadi Dua X Dua X Ini Habis Sama Dengan 14 Dikurang 10 14 Dikurang 10 Ribu Menjadi 4 Ribu Oke Ini Adalah Sudah Persamaan Linear Satu Variable Karena Itu Tinggal Menjadikan X Sama Dengan Kalau 2 X Sama Dengan 4 Ribu Maka X Berapa Kalau Dua Orang Itu 4 Ribu Maka Satu Orang Berapa Seperti Itu Yaitu Ribu Nah Harga X Adalah Ribu Nah Kalau Sudah Ketemu Harga X Kalian Mencari Harga Y Dimasukkan Ke Sini Harga X Ini Harga X Ini Kita Masukkan Ke Ini Kita Tulis Saja X Plus 2 Y Itu Sama Dengan 10 Ribu X Kita Ganti Dengan Ini X Berapa 2 Ribu Jadi 2 Ribu Ditambah 2 Y Sama Dengan 10 Ribu Ya 2 Y Sama Dengan Ini Pindah Ruaskan Ke Sini Menjadi 10 Ribu Dikurang 2 Ribu Ya Maka 2 Y Adalah 8 Ribu Ya 2 Y 8 Ribu Nah Sekarang Kalau 2 Y Sama Dengan 8 Ribu Maka Y Berapa Sama Seperti Itu Maka 8 Ribu Dibagi 2 Ya Jadi 4 Ribu Oke Jadi X Sudah Diketahui 2 Ribu X Sudah 2 Ribu Ini X Dan Y Adalah 4 Ribu Oke Nah Kita Tinggal Mencari Z Ya Kita Tinggal Mencari Z Kita Masukkan Ke Persamaan Yang Selanjutnya Yang 2 X Plus 3 Y Plus Z Sama Dengan 17 Ribu Ya Itu Yang Pertama Atau X Plus 4 Y Plus 2 Z Sama Dengan 20 Ribu Nah Ini Adalah Persamaan Yang Pertama Yang Dulu Yang Awal Ya Kemudian Ini Adalah Persamaan Yang Ketiga Nah Kalau Sudah Menemukan Yang Seperti Ini Maka Kalian Harus Memilih Salah Satu Saja Kan X Tadi Sudah Diketahui X Adalah Rp2.000 Ya Dan Y Adalah Berapa Tadi Ya Rp4.000 Nah Harga X Sama Harga Y Kalian Masukkan Kesini Atau Disini Terserah Ya Misalkan Kalian Memilih Yang Bawah Ya Ya Jadi Ini Tinggal Memasukkan Saja Digantikan Kesini Ini Digantikan Ke Y Digantikan Kesini Oke Maka Rp2.000 Ditambah 4 Dikali Rp4.000 Itu Sama Dengan Eh Maaf Ditambah Dulu Ditambah Z 2 Z Sama Dengan Rp20.000 Oke Ya Rp20.000 Maka Ini Adalah Rp2.000 Ditambah Rp16.000 Ditambah 2 Z Itu Sama Dengan Rp20.000 Oke Kita Pindah Ruaskan Ya Kita Pindah Ruaskan Nah Kita Pindah Ruaskan Kalau ini Ditambahkan Berapa Ya Jadi 2 Z Kita Tar 11 Ini Sama Dengan Begitu Ya Rp20.000 Oke Ini Pindah Ruaskan Kesana Dikurang Rp2.000 Rp2.000 Ini Juga Pindah Ruaskan Kesana Menjadi Tandanya Berubah Rp16.000 Oke Jadi Rp20.000 Dikurang Rp2.000 Itu Berapa Rp18.000 Dikurang Rp16.000 Jadi Rp2.000 Ya Rp2.000 Dan Z-nya Berapa Z-nya 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 Adalah Rp2.000 Dibagi Rp2.000 Rp1.000 Oke Kita Sudah Menghitung Dengan Panjang Lebar Untuk Mengetahui Harga X-nya Berapa Z-nya Berapa Dan Harga Z-nya Berapa Kita Kembali Ke Kasus Semula Kita Tahu Yang Disodorkan Dari Persamaan Cerita Tadi Dapatkan Persamaan Pertama Demikian Persamaan Kedua Demikian Dan Persamaan Ketiga Demikian Yang Diminta Adalah Kita Diminta Untuk Membeli 10Y Plus 3X Plus Z Itu Uangnya Berapa Nah Ini Bisa Kita Jawab Yang Pertama Kita Sudah Dapatkan Di awal Harga X-nya Itu Rp2.000 Harga Y-nya Itu Rp4.000 Dan Harga Z-nya Itu Rp1.000 Maka Untuk Membeli 10Y Dan 3X Dan Z Uang Uang Harus Disediakan Adalah Demikian Tinggal Mengalihkan Saja 10X4.000 Karena Harga Y-nya Rp4.000 Dan 3X Rp2.000 Harga X-nya Rp2.000 Dan Tambah 1X Z-nya Dikali Rp1.000 Maka Didapatkan Adalah Rp40.000 Ditambah Rp6.000 Ditambah Rp1.000 Maka Uang Yang harus Kita Sediakan Minimal Adalah Rp47.000 Oke Kalian Sudah Tahu Cara Mengerjakan Persamaan Linear 3 Variable Seperti Yang Saya Contohkan Tadi Yang Seperti Kasus Ini Bahwa Ini Adalah Kasus Yang Keseharian Pembelian Alat Tulis Langkahnya Kan Kita Dengan Memberikan Ini Sebagai Persamaan Linear 3 Variable Setelah Itu Kita Eliminasi Salah Satu Kita Hilang Hilangkan Salah Satu Sehingga Terbentuk Harga X Dan Y Nah Ini Contoh Lain Contoh Lain Silahkan Kalian Catat Itu Harganya Nanti Berapa Kalian Hilangkan Salah Satu Komponen Komponen Dulu Sehingga Menjadi X Sama Dengan Y Sama Dengan Dan Z Sama Dengan Yang Ditanya Adalah Berapa Kalau Sandanya Harganya 10 X Ditambah 5 Y Ditambah 5 Z Ya Nah Gampang Ya Jadi Itu Salah Satu Contoh Persamaan Linear 3 Variable Ya 3 Variable X Y Dan Z Itu Kita Bisa Analogikan Misalkan Mangga Ceruk Pisang Ya Atau Misalkan Baju Ya Celana Terus Kemudian Dasi Kemudian Kerudung Seperti Bebas Kalian Itu Adalah Ibarat X Az Dan Itu Persamaan Linear 3 Variable Silahkan Silahkan Dikerjakan Bisa Bertanya Kapan Saja Ke Saya Saya Tunggu Jawabannya Kalau Ini Bisa Berarti Kalian Sudah Memuasai Persamaan Linear 3 Variable Dan Tinggal Sedikit Lagi Anda Sudah Lulus Persamaan Linear 3 Variable Ini